Oke cara buat origami selanjutnya membuat topi chef atau topi parakoki Pertama kita lipat kertas origami yang berbentuk persegi pada bagian tepi sisi yang kanan Kira-kira 1 atau 1,5 cm Kita perkirakan saja seperti ini Kemudian setelah itu kita balik kertas dengan bagian yang dilipat disini tetap berada di sisi yang kanan Kemudian kita lipat bagian lainnya Bagian yang ini putihnya di atas kira-kira 2 cm seperti ini Untuk menghasilkan bentuk topi yang panjang Oke langkah selanjutnya hadapan kertas kembali kesini Kemudian kita lipat sisi yang ini Kesini dan dimasukkan ke sisi yang putih seperti ini Kemudian kita paskan ke bagian pojok pinggir Oke Selanjutnya kita rapikan Lipatannya seperti ini Agar tidak lepas untuk membuat topi chef ini Kita butuhkan sedikit lem disini Saya beri lem saja Biar tidak mudah lepas nantinya Oke Setelah itu bagian yang dilem tadi kita balik Kemudian lipat bagian atas ini kesini Kira-kira lebihkan segini Oke Setelah itu lipat Kemudian kita masukkan bagian ini ke dalam lipatan yang berwarna putih seperti ini Masukkan semuanya Sebetulnya ini sudah jadi Paksa saja masuk Kalau sulit Oke jika betul-betul sulit kita rapikan lagi bagian atasnya seperti ini Tahap selanjutnya kita buka bagian bawah membentuk lingkaran seperti ini Untuk bagian pinggir bisa kita seperti ini kan kita tekan sedikit Kemudian satunya kita tekan sedikit Karena bagian ini relatif sulit Kemudian bagian atasnya kita tekan-tekan dan rapikan terus sampai mirip dengan topinya parakoki Seperti ini Oke sudah jadi terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton